Dan pemirsa, sekarang kita bergabung dengan Sirena Graciela dan Juru Kamerafatan Jauhar langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sirena, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah ada pemeriksaan bagi wisatawan yang akan masuk ke wilayah Puncak Bogor? Ya, Anggita dan juga pemirsa pada pagi hari tadi, sekitar mulai pukul 8 pagi, memang dari pihak tugas kepolisian bekerjasama dengan Satpo PP melakukan penyekatan di Simpang Gadok, yang mana kebanyakan dari kendaraan dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Pada saat pemeriksaan tersebut, dilakukan juga pemeriksaan kepada para pengendara, khususnya para pengendara yang kendaraan roda 4 berasal dari luar Bogor atau pelat selain pelat F Bogor. Nah, dilakukan pemeriksaan terhadap surat hasil tes negatif dari COVID-19 ataupun sertifikat vaksinasi COVID-19 yang sudah diberikan sampai dengan dosis kedua. Apabila para pengendara dapat menunjukkan kedua dokumen tersebut ataupun salah satunya saja, maka dapat dipersilakan langsung untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun apabila mereka tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tersebut, maka akan diminta untuk memutar balik, untuk kembali ke arah Jakarta. Untuk prosedur ini sudah dilakukan begitu oleh pihak kepolisian sebenarnya sejak pagi hari tadi. Namun dikarenakan adanya kepadatan lalu lintas dan juga kami memperhatikan, Anggita, bahwa semakin hari semakin siang, maka volume kendaraan juga semakin meningkat. Apalagi hari ini merupakan hari libur dari lahirnya Pancasila, sehingga banyak dari wisatawan yang memang datang ke arah puncak khusus untuk berlibur begitu ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar puncak. Oleh karena itu, memang sejak pukul 11 ataupun setengah 12 tadi kami memperhatikan bahwa dari pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk memberhentikan proses pos penyekatan ini dikarenakan jumlah volume kendaraan yang semakin meningkat. Dan akhirnya untuk proses penyekatan ini sendiri hingga saat ini memang masih belum diberlakukan kembali dikarenakan arah arus lalu lintas menuju ke puncak saja sudah cukup padat. Dan dari pihak kepolisian akhirnya memputuskan untuk berfokus kepada penyelesaian bagaimana untuk melerai arus lalu lintas yang terjadi di kawasan puncak ini. Dan sementara waktu ini akhirnya semua kendaraan diloloskan, Anggita. Dan oleh karena itu memang selain dari pihak kepolisian juga sudah menyiapkan sejumlah strategi lain di mana salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Apabila memang kepadatan lalu lintas ini terjadi secara terus-menerus maka akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way baik dari arah Jakarta menuju ke puncak ataupun ke arah sebaliknya. Dan hingga saat ini memang kami masih melihat sejumlah petugas kepolisian yang langsung menangani dari agar dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas di arah Jakarta menuju ke arah puncak. Dan sayangnya walaupun begitu memang Anggita walaupun memang pos penyekatan ini selalu dilakukan dengan ketat begitu dari pihak kepolisian pada pagi hari tadi kami sempat melihat begitu cukup banyak joki ataupun calo yang sudah stand-by bersedia di dekat arus keluar menuju ke arah puncak. Bahkan mereka juga stand-by di dekat pohon-pohon yang memang tidak terlihat oleh pihak kepolisian. Mereka menawarkan jalur alternatif ataupun jalur tikus lainnya untuk para pengendara yang memang dirasa tidak memiliki salah satu dokumen yang dipersyaratkan seperti surat hasil tes antigen negatif ataupun sertifikat vaksinasi COVID-19. Sehingga hal ini sebenarnya sangat disayangkan Anggita dikarenakan pengetatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satwa PP akhirnya tidak dapat berjalan secara maksimal begitu dikarenakan adanya penawaran-penawaran lain yang dapat ditempuh oleh para wisatawan yang akhirnya berusaha untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke puncak. Anggita Baik Sirana, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.